Tak hanya di Jakarta, pemasangan alat peraga kampanye di sejumlah daerah juga membahayakan pengendara lalu lintas. Ya, partai politik dan caleg diminta menertibkan APK yang mereka pasang. Salah satu lokasi yang dipenuhi alat peraga kampanye calon presiden, calon anggota legislatif, dan partai politik adalah Jembatan Layang Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di lokasi ini, APK dipasang tidak teratur, dengan bambu yang menjorok ke jalan, sehingga membahayakan para pengendara. Tidak sedikit APK yang bambunya nyaris terjatuh dari atas jembatan, karena tidak diikat dengan kuat. Di atas pun saya waktu itu lewat juga ada yang bambunya jatuhnya ke sana, jadi... Tengah jalan? Ya, tengah jalan. Jadi kita harus mengindah ya. Intinya ya, bagaimana ya, mungkin dalam beli pres ya kita harus selalu hati-hati, kalau untuk melupas pun kita juga nggak berani bang ya, tapi kan udah ada aturan itu sendiri ya. Intinya tetap hati-hati aja lah untuk pengendara. Kawan tersebut pasti. Pelanggaran pemasangan APK juga terjadi di Depok, Jawa Barat. Bawaslu bersama petugas Satpol PP mencopot sejumlah APK yang melanggar ketentuan. Mereka juga meminta partai politik atau calon anggota legislatif menertibkan pemasangan APK. Perhatian kita juga kepada keselamatan pengguna jalan. Makanya peserta pemilu sekali lagi untuk menertibkan APK yang sekiranya mengganggu keselamatan pengguna jalan. Sebelumnya, APK yang ada di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, roboh dan menimpah satu keluarga yang melintas berboncengan sepeda motor. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka. Asep Solehin dan Nahyudi melaporkan dari Bogor dan Depok, Jawa Barat.